Pratama Arhan di lirik klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan, Suwon FC. Pratama Arhan dikabarkan diminati oleh klub Kalik 1, Suwon FC dan tampaknya klub tersebut memiliki rencana yang jelas untuk merekrut pemain 21 tahun itu. Media Korea Selatan, Sports Chosun secara eksklusif mengabarkan berita bahwa Pratama Arhan diminati oleh Suwon FC. Bahkan sumber tersebut mengklaim bila Pratama Arhan sudah sepakat akan pindah ke Korea Selatan. Eksklusif, Suwon FC bakal merekrut pemain Asia Tenggara pertama sepanjang sejarah. Kemungkinan besar mereka akan merekrut pemain tim Nas Indonesia, Pratama Arhan, demikian judul laporan Sports Chosun. Suwon FC hampir pasti merekrut Pratama Arhan, pemain berkeluarga negaraan Indonesia, ujar salah satu sumber yang berhasil diwawancarai oleh Chosun. Kesepakatan telah dicapai dengan Arhan, yang berstatus bebas transfer, dan detailnya akan segera diselesaikan. Diharapkan pengumuman bisa dikoordinasikan dengan waktunya. Jika benar maka Pratama Arhan akan jadi pemain Indonesia pertama yang membela Suwon FC. Dalam pemberitaan tersebut juga disebutkan bila Suwon FC memiliki rencana yang jelas untuk merekrut Pratama Arhan. Sport Chosun mengabarkan Suwon FC secara belak-belakan memang ingin memanfaatkan perekrutan Pratama Arhan untuk merambah pasar Asia Tenggara. Indonesia dipilih karena memang menir mereka, Chosun Ho sudah lama meneraruh perhatian ke Indonesia. Menir umum Suwon FC, Chosun Ho, yang mulai menjabat musim ini, mengawasi pasar Asia Tenggara untuk meningkatkan nilai klub, tulis laporan eksklusif Chosun. Dia secara khusus meneraruh perhatian pada Indonesia. Jadi, Arhan masuk dalam daftar calon, lanjutnya. Dari sisi bisnis, kepopuleran Arhan juga bakal dimanfaatkan Suwon FC. Dalam artikelnya, Sport Chosun juga menyebut bila Arhan memiliki pengikut Instagram 5,97 juta dan memiliki paras yang menawan. Sementara itu, dari sisi performa Suwon FC bakal juga memanfaatkan tenaga Arhan. Pratama Arhan diproyeksikan menambal posisi back sayap kiri tim Suwon FC yang penggawanya semakin menua. Ex-back kiri tim Nas Korsel, Jeng Dongho saat ini berusia 33 tahun dan kemungkinan akan digantikan Arhan. Selain itu, kemampuan Arhan di beberapa posisi juga bakal dimanfaatkan Suwon FC. Selama membela Tokyo Verde, Pratama Arhan bisa bermain sebagai back kiri, wingback dan bahkan winger. Performa tajam di depan gawang terlihat saat Pratama Arhan mencetak dua gol untuk tim Nas U23 Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo dua pekan lalu. Suwon FC berencana memanfaatkan baik dari segi marketing dan performa tim dengan merekrut Arhan, tulis Chosun. Seiring bertambahnya usia para pemain starter, termasuk Jeng Dongho, perubahan generasi dalam back sayap tidak bisa dihindari. Arhan bisa bermain di kiri dan kanan serta memiliki kemampuan menyerang untuk bermain sebagai pemain sayap jika diperlukan. Suwon FC juga menjanjikan kesempatan main untuk Arhan dan bakal membinanya. Arhan pun disebut-sebut puas dengan rencana Suwon FC dan memutuskan berangkat ke Korea, tambahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.